Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. Kali ini datang dari emiten farmasi, di mana PT Kimia Farma TBK atau KAF mencatatkan kinerja yang kurang baik di kuartal pertama di 2024, di mana perseroan mencatatkan rugi bersih di Rp102,7 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang masih mencatatkan labah di Rp386,4 juta. Dikutip dari Keterbukan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Kimia Farma TBK atau KAF membukukan rugi bersih sebesar Rp102,7 miliar di kuartal pertama di 2024. Perolehan ini berbalik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang masih mencatat labah di Rp386,4 juta. Meski demikian, perseroan masih mencatatkan kenaikan penjualan sebesar 10,08 persen secara tahunan menjadi Rp2,53 triliun dari sebelumnya Rp2,3 triliun. Penjualan ini didominasi penjualan lokal ke pihak ketiga Rp2,24 triliun dan pihak berelasi Rp258,44 miliar. Penjualan luar negeri Rp22,29 miliar dan penjualan obat dan alat kesehatan Rp5,8 miliar. Di tengah kenaikan penjualan, perseroan juga mencatatkan kenaikan beban pokok penjualan 18,67 persen secara tahunan jadi Rp1,71 triliun dari Rp1,44 triliun di kuartal 1 2023. Labah bruto perseroan tegerus 4,4 persen di Rp820,83 miliar dari sebelumnya Rp858,58 miliar. Adapun pada akhir Maret 2024, KAF mencatatkan jumlah aset Rp17,34 triliun turun dari akhir Desember 2023 di Rp17,58 triliun. Jumlah liabilitas tercatat naik ke Rp11,23 triliun di akhir Maret 2024 dari akhir 2023 di Rp11,19 triliun. Di sisi lain, ekuitas tergerus hingga jadi Rp6,1 triliun di kuartal 1 2024 dari sebelumnya Rp6,39 triliun di akhir 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Dalam pemirsa di tengah penurunan kinerja, KAF juga sekarang dibayangi oleh potensi fraud dan saat ini masih dalam proses investigasi dari perkembangan fundamental langsung saja kita ke perkembangan teknikal pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham KAF di sepanjang perdagakan hari ini. Dan menanusiasikan grafis di layar televisi Anda, pergerakan saham KAF di sepanjang perdagakan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di posisi Rp5,90 per sahamnya. Kemudian pada pukul 9.05 atau beberapa menit pasca pembukaan saham KAF mengalami penguatan ke level Rp6,920. Posisi KAF tertekan ke Rp5,80 dan di Rp10,25 naik kembali ke Rp5,90 dan di penutupan sesi pertama pada siang tadi posisinya adalah di Rp5,85. Dan pembukaan sesi kedua posisinya lebih rendah, tepatnya di Rp5,80 per sahamnya. Saya akan coba sampaikan posisi KAF di beberapa menit dalam penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini tertekan di 1,69 persen di Rp5,80. Setelah menyentuh level Rp600, kemudian berbalik ke Rp5,80 sampai dengan pembukaan sesi kedua dan sampai sejauh ini saham KAF lebih cenderung bergerak di zona merah dengan menyentuh ke level terendahnya di Rp5,75 persahamnya. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham KAF di beberapa bulan terakhir. Dan pada anda saksikan grafis di layar televisi anda, Pemirsa, posisi pergerakan saham KAF di enam bulan terakhir. Di mana di perdagangan di 20 Desember, saham KAF masih bergerak di level yang cukup tinggi di 1.600-an. Di awal tahun Februari ini langsung mengalami koreksi yang cukup dalam, meninggalkan level seribuan, bahkan di Maret sempat ke 725, Pemirsa. April-May naik ke posisi 800-an, namun di 19 Juni ini tekanan yang terjadi untuk KAF masih terus berlanjut, bahkan semakin dalam. Bahkan sempat menembus level intraday terendahnya di Rp5,60 persaham. Dan posisi 500-an masih dipertahankan sampai sejauh ini. Di mana tadi posisi dari fundamental di kuartal pertama dari berbalik laba menjadi rugi, kemudian juga ada indikasi fraud yang saat ini masih dalam proses investigasi oleh pihak yang terkait. Nah kita selanjutnya akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi Pemirsa untuk saham KAF. Kita beralih ke grafis selanjutnya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi price-to-ending ratio-nya, minus di 7,92 kali, kemudian PSR-nya di 0,32 kali, PBV-nya di 0,58 kali, dan PSFR-nya di 71,58 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pemirsa 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 Pemirsa